selamat menikmati dan eits intro dulu dong guys oke sama seperti seri yang sebelumnya atau sesepuhnya back to nether dan subdom lane seri yang satu ini juga nyeritain tentang seorang anak yang dapat warisan atau juga bisa disebut dikasih amanah sama bapaknya atau kakeknya itulah ciri-ciri Harvest Moon tapi gak semua Harvest Moon gitu sih Harvest Moon A Wonderful Life mengambil settingan tempat yang bernama Forget Menot Palais sebuah desa yang terletak di dekat Mineral Town kalau yang udah mainin atau tau mungkin gak asing lagi dengan nama tempat itu karena itu adalah tempat dimana Harvest Moon Backtonizer dan Friend of Mineral Town bersetting di tempat itu dan di game ini juga sudah dipastikan ada kurcaci tapi di game ini kurcacinya cuma ada 3 beda sama yang sesepuhnya yang nyampe 5-11 mungkin gak tau gua lupa oke pas pertama kali lo mainin game ini lo bakal ditemenin sama orang yang namanya Tekakura seorang pria tua keluar bi kayaknya si MC ini yang lo mainin terus si MC jalan-jalan sama si Tekakura buat kenalan keliling lesa karena si MC itu belum tau apa-apa tentang Forget Menot Palais ya lo bayangin aja kalau nyata lo pindah ke suatu tempat yang sebelumnya lo belum tau apa-apa tentang tempat itu ya jelas pasti cari info tentang tempat itu begitu juga dengan si MC di game ini nah terus di game ini kan lo bisa nikah sama karakter cewek di game ini jadi gua kenalin dulu biar jelas ceritanya ya lo bisa nikah dan pilih salah satu cewek di game ini yaitu Movie, Celia, Lumina, dan Nami itu buat orang yang bisa di si MC nikahi oke game ini di capture loh ya guys jadi langsung aja ke capture pertama The Beginning kayak judulnya di capture ini adalah awal dari permainan capture ini berlangsung cuma satu tahun aja dimulai pas MC bangun pagi pada jam 5 after midnight dan lo juga dikasih modal awal buat bekerja di kebun itu tapi gua gak tau dari mana tuh modal gak tau dari si Tekakura gak tau dari warisan ayahnya juga modal tersebut berupa duit 3000G kayak itu gak tau gold gak tau apa gua lupa 1 ekor sapi peralatan-peralatan bertani dan berkebun dan juga 2 penit tomat yang bisa lo ambil di lemari penyimpanan di ruang pinggir kandang ternak jadi gunain tuh modal sebaik mungkin buat ngeraih kesuksesan di capture ini nah lo juga harus mulai ngeraihkan cewek buat dinikahi di capture ini caranya lo bisa ngasih barang kesukaannya kepada mereka dan lo juga harus ngedeketin warga desa buat dapetin barang langka dari mereka terutama si nenek-nenek yang namanya Nina karena tahun berikutnya dia udah wafat berlanjut ke capture 2 yaitu happy birthday 2 tahun udah berlalu dari capture 1 si MC udah nikah sama cewek yang dipilih player dan punya anak yang pribadiannya tergantung istri lo si anaknya itu bisa diajak jalan-jalan dan bisa diajak main rumah si MC juga udah nambah gede dan ada ruangan tambahan berupa dapur ada juga kulkas dan 2 kamar mandi dan tempat buat nambang juga udah nambah gede ada keluarga baru yang pindah ke forgetmenot palai kalian juga pindah rumah dan sekarang tinggal di gubuk kecil pinggir sungai dan seperti yang gua sebutkan tadi Nina udah wafat makamnya ada di depan gubuknya si galen berlanjut ke capture 3 yaitu harvest kaptar ini udah berlangsung 3 tahun dari capture sebelumnya anaknya si MC udah tumbuh besar sekitar umur 7-8 tahun penampilan si huk sama si lumina kalau gak dinikahi juga udah berubah lagi dan juga rumah si MC juga diperluas lagi berlanjut lagi ke capture keempat yaitu farm life kaptar ini juga berlangsung 2 tahun juga si anak si MC juga bertambah besar lagi jadi seorang remaja dan maniri si MC udah keliatan tua dan penduduk desa juga bertambah tua situs menambang juga udah lebih besar lagi dan membuat si MC mendapat keuntungan lebih besar dari menambang berlanjut lagi ke capture kelima yaitu the journey anak si MC udah dewasa dan si MC sama istrinya juga udah tua sifat anak si MC mencerminkan si MC pada capture pertama sempat nambang semakin dan semakin nambah gede dan inilah yang terjadi di capture ini berlanjut ke capture terakhir yaitu twilight penuduk desa sama si MC udah pada aki-aki dan nenek-nenek beberapa juga udah pada meninggal game ini berakhir dengan kematiannya si MC takura yang sudah sangat tua dia mengenang kembali si MC bagaimana jika forget me not play setelah kematiannya cerita pun selesai eh tapi masih ada lho satu capture lagi yaitu heaven capture yang cuma bisa dimainin di Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition PS2 dalam capture ini lo dapat mainin capture yang lo inginkan nah guys itu tadi seluruh alur cerita Harvest Moon A Wonderful Life dan sekalian juga gua promosiin video lain di video yang ini yaitu videonya masih sama membahas game ini dan di deskripsinya ada link download buat game ini kalau kalian yang pengen mainin mini games so guys pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian jika kalian suka sama video ini kalian bisa klik tombol like dan jika kalian mau ketinggalan update video lainnya dari gua kalian bisa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya guys so guys thank you for watching and bye bye yo 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 Terima kasih.